Intro Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk uji permeabilitas. Angka pertama, mengambil 800 gram contoh tanah kering, lalu saring tanah yang akan kita uji dengan saringan nomor 200. Untuk uji dengan constant height, tanah yang lolos saringan jumlahnya kurang dari 10%. Sedangkan untuk uji falling head, tanah yang lolos saringan jumlahnya lebih dari 90%. Intro Selanjutnya, campurkan air ke sampel tanah yang telah disaring. Tujuannya agar sampel tanah nantinya tidak mengalami segregasi. Terima kasih. Intro Langkah selanjutnya adalah menyusun sel permeameter. Yang pertama adalah ring penahan, diikuti dengan batu pori. Selanjutnya, kita letakkan tabung permeameter. Dan usahakan meletakkan tabung permeameter dalam keadaan lurus. Selanjutnya, kita masukkan sampel tanah yang telah kita campurkan air ke dalam tabung permeameter. Saat memasukkan sampel, usahakan secara bertahap, melingkar, dan merata. Agar nantinya tidak ada rongga di antara sampel. Dan tidak lupa, kita padatkan sedikit. Lalu, masukkan sampel lagi. Seperti tadi, lakukan secara bertahap, melingkar, dan secara merata. Lalu, padatkan lagi. Lakukan langkah ini hingga sampel mencapai ketinggian tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Setelah itu, kita ukur di ketinggian sampel. Lalu, urutan sel permeameter selanjutnya adalah Batu pori. Lalu, letakkan ring penahan di atasnya. Selanjutnya, kita letakkan pegas. dan yang terakhir adalah plat clamp bagian atas. Setelah itu, kita kunci plat clamp bagian atas dengan menggunakan baut. Terima kasih telah menonton! Langkah pertama, isi tabung kontainer dengan air. Pastikan air yang keluar dari pipa pengeluaran kontainer dan tinggi air pada kontainer sudah bersifat konstan. Buka keran outlet dan tampung air menggunakan gelas ukur. Pastikan air yang keluar dari keran outlet depitnya konstan. Setelah debit air dari keran outlet konstan, pengujian siap dilakukan. Siapkan stopwatch dan gelas ukur. Catat waktu yang diperlukan untuk mencapai volume tertentu. Tujuan dari langkah ini adalah menentukan debit air yang keluar dari keran outlet. Selanjutnya, kita akan mencapai volume tertentu. Ulangi langkah tersebut sampai hasil yang didapat nilainya tidak terpaut jauh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati pengujian selanjutnya adalah pengujian folding head langkah pertama adalah mengisi buret dengan volume tertentu pada pengujian ini, asisten menggunakan volume 100ml sebelum melakukan pengujian, pastikan keran outlet dalam keadaan tertutup selamat menikmati langkah selanjutnya adalah menyiapkan stopwatch catat waktu yang diperlukan air untuk turun sampai volume tertentu catat tinggi sebelum dan sesudah tiap percobaan serta volume air dalam gelas ukur demikian praktikum permeabilitas tanah mekanika tanah 2 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati